Intro Ratusan peserta minggu pagi ikuti tradisi Bayun Maulid yang digelar di halaman Masjid Sultan Suryansah di Jalan Kuin Utara, Banjarmasin Utara. Pada kegiatan kali ini peserta tertua yang turut berayun ada yang berusia hingga 94 tahun. Untuk memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, warga kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, minggu pagi menggelar tradisi Bayun Maulid di halaman Masjid Sultan Suryansah. Kegiatan keagamaan yang dikemas dalam tradisi ini merupakan kegiatan yang sudah turun-temurun digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu. Kegiatan tradisi Bayun Maulid kali ini diikuti sebanyak 820 peserta dari bayi, balita, remaja hingga lansia. Untuk peserta tertua yang mengikuti kegiatan ini diisi oleh nenek berumur 94 tahun bernama Haja Jum'ah. Anak dari Haja Jum'ah, Paridah, mengatakan ibunya mengikuti kegiatan ini untuk menunaikan hajat karena sebelumnya nenek berusia hampir satu abad tersebut sudah berniat untuk mengikuti tradisi Bayun Maulid. Biasanya cuma mahan hujit aja lah. Sementara pihak Panitia Bayun Maulid, Guru Muhammad Nur Yassin mengatakan peserta yang mendaftar untuk kegiatan ini sebelumnya mencapai hingga seribu lebih. Namun karena tempat tidak memadai, peserta akhirnya dibatasi untuk 800 lebih saja. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita sampai seribu lebih, ada sampai 1.200, sampai 1.100 ada. Nah cuma kebetulan ada beberapa anjuran dari masyarakat, karena badannya lebih sedikit, kemudian kapasitas muatnya mengikuti segitu lalu ditahan sampai 800.000. Cuma harapan kami ke depan, kalau bisa ya lebih ditinggalkan lagi. Pada kegiatan tradisi Bayun Maulid ini, pihak Panitia juga membagi-bagikan doorpress dengan hadiah utama satu tiket umroh dan satu unit sepeda motor, serta beberapa hadiah hiburan lainnya. Muhammad Lutfidarlan dan Pudael melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.